Kan lagi naik daun nih, maksudnya lagi ya gitu lah ceritanya supaya lebih seru gitu loh kalau ada Rizky Bilar. Untuk tahun 2023 ini, dari PH kita mau mengajak Bilar, Rizky Bilar, adekku itu untuk main film webseries Genfix yang aku sendiri sebagai perusahaan eksekutif di judul tersebut. Tapi memang sih mungkin karena Bilar masih ada urusan atau mungkin ya mungkin dengan alasan yang tadi sih dia udah berjawab, dia udah jawab lewat kakaknya Bang Deddy, minta maaf maksudnya untuk sekarang ini belum bisa karena mungkin lagi sibuk juga kan, mau umroh, terus ada bisnis kan juga, tapi gak tentu kemungkinan setelah ini dia bisa join kakaknya itu lewat Bang Deddy. Tapi memang sih ada isu sih, saya juga gak tau ya, karena yang saya tau kan ada pemboikotan kan lewat KPI, tapi kan kita kan ini bukan sinetron, bukan yang di layar TV, tapi ini kan lewat Genfix atau di aplikasi Youtube. Jadi mungkin Rizky Bilar sendiri karena merasa mungkin waktunya belum ada, jadi dia bilang cemakaknya sudah diajak, mungkin dengan lain waktu dia bisa bergabung di film kita, di film kita yang lain. Itu Whatsappnya ke Bang Deddy kapan? Bang Deddy tadi barusan, tadi barusan Bang Deddy jawab, terus aku bilang ya sudah kalau gitu kita kan memang dari pihak kita ini kan ada, apa sih namanya, ada satu lagi yang kita harus garap yaitu setelah after pandemi ini, kita kan mau buat konsen. Jadi sasaran kita memang jadi Rizky, karena Rizky gak bisa di film, kan berarti ada pengganti Rizky dong, berarti kan udah aman ya untuk sekarang. Dan untuk musik, karena memang kita bergeraknya di bidang musik sejak tahun, sudah hampir 15 tahun ya, jadi untuk sekarang ini kan kita lihat peluangnya adalah musik dangtut. Dan memang di antara artis-artis yang fenomenal sekarang, nilai jual yang bisa kita jual itu kan Rizky Kejora, kebetulan kan Rizky memang istrinya Rizky Bilar. Jadi kembali lagi kita berkomunikasi untuk bagaimana caranya supaya kita bisa memakai Rizky Kejora sebagai bidang tamu di konser musik kita, nanti diawali untuk kota Banjarmasin gitu loh. Kak kalau boleh tau untuk yang webseries itu sendiri, kenapa sih pemilihannya Bilar, itu dari permintaan siapa sih kak kalau boleh tau? Kebetulan kan Akpan punya tim, mereka sendiri yang bilang, iya Mbak Yvonne bagus tuh kalau ngajak Bilar gitu loh, jadi teman-teman sendiri yang bilang begitu. Kata mereka gini, Mbak Yvonne ayo dong ngajak Bilar gitu, kan lagi naik downing maksudnya lagi ya gitu lah ceritanya supaya lebih seru gitu loh kalau ada Rizky Bilar. Nah yaudah terus aku menghubungilah Bang Deddy kakaknya Rizky, nah tapi Rizky udah jawab sih terima kasih untuk ajakannya, jadi mungkin next time untuk proyek selanjutnya mudah-mudahan dia bisa join gitu kan. Aku tanya alasannya apa, katanya Rizky memang lagi sibuk dengan bisnisnya, terus kan mau umroh, karena kan syuting itu kita kalau nunggu Rizky kan paling mungkin akhir Februari kali ya baru bisa gitu. Sementara mungkin kita harus kejar ini juga, deadline kan, jadi tabrakan schedule. Untuk judulnya sendiri dan nanti perang Kak Yvonne sebagai apa, terus Bilar sendiri sebagai apa nanti? Kira-kira sudah ada gambar. Kalau yang sekarang ini judulnya kan masih kita lihat-lihatnya, karena kan Genflix itu maunya judulnya itu harus yang bestseller dari novel-novel yang sudah ternama gitu kan. Nah makanya sekarang sutradara aku dengan tim aku lagi memilih beberapa judul yang diseleksi dan akan di-approve oleh Genflix gitu loh. Jadi untuk perannya Bilar, ya kalau Bilar mau kan gampang tinggal dilihat yang mana yang cocok buat dia. Untuk Rizky sebagai ibunya Bilar lagi kan atau gimana? Ya, mudah-mudahan aku kalau aku jadi ibunya Bilar kan seru, tapi Bilarnya mudah-mudahan juga bisa kan setelah nanti dia pulang dari umroh. Tapi untuk yang sekarang dia belum bisa gabung. Nah sekarang kita alihkan, karena kalau film kan udah aman nih, ada penggantinya Rizky. Tapi untuk penyanyi kita mintanya last thing. Kak, sedikit lagi. Itu yang untuk webseries, dari PH nggak ada surat untuk kan ada tuh yang dari KP yang kemarin. Kakak nggak takut misalnya kalau misalnya nanti tiba-tiba jadilah, terus Bilar main ada. Iya, ini dia kan kita belum tahu juga ternyata ada surat itu. Dan kita kan memang belum namanya, kenapa ya, kita juga sampai sekarang belum melihat suratnya gitu loh. Makanya ya mudah-mudahan sih semuanya sudah batas limit untuk apa sih namanya pencekalan atau apa itu. Mudah-mudahan segera lewat gitu loh. Jadi meskipun Bilar sibuk main, bukan main sinetron, Bilar sibuk dengan kerjaan yang baru, dengan bisnis yang baru. Sekarang sekali Mbok Ia dia main webseries atau film layar lebar gitu loh. Terima kasih telah menonton!